Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat radiografer yang super Senang sekali saya Mas Hari Ali Dapat kembali menjumpai Anda di ruang belajar Tepatnya di channel Radiologi Top Channel yang merupakan pusatnya belajar radiologi di Indonesia Doa saya mudah-mudahan Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat Yang prima, yang tetap semangat Kemudian jangan lupa berbahagia Berbahagia bersama keluarga, bersama Hande Tolan Bersama kerabat, tim kerja Anda Dan tentu saja sahabat-sahabat sekalian Telah siap untuk bersama-sama kita kembali belajar Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Mengenai persiapan pada pemeriksaan CT Scan Tentu saja konteks yang dimaksud dengan persiapan di sini adalah persiapan pasien Hal-hal apasajakah yang harus disiapkan oleh pasien ketika ia akan menjalani pemeriksaan CT Scan Sebagai tenaga radiografer yang profesional Kita yang akan melakukan tindakan harus mengetahui Karena apa? Karena harapannya adalah nanti kualitas produk yang kita hasilkan Benar-benar representatif dapat digunakan untuk menegakkan diagnosa Sehingga pasien yang telah berkorban dalam tanda kutip Biaya, waktu, tenaga Bahkan mungkin rasa sakitnya tidak sia-sia dengan kualitas yang kita berikan yang terbaik Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Persiapan alat dan bahan apasajakah yang harus benar-benar ready Siap ketika kita ingin melakukan pemeriksaan Anda bisa lihat di layar monitor Anda Ada sederetan beberapa alat dan bahan yang mesti benar-benar sudah siap atau tersedia Karena ini adalah pemeriksaan CT Scan Tentu saja peralatan utama yang harus sudah siap adalah MS Computer Tomography atau Multi Slash Di lain tempat ada yang menyebut dengan Multi Detector ya CT Scan Nah, yang dimaksud kesiapan di sini Alat ini sudah kita lakukan pemanasan Kita sudah warming up Sehingga alat ini memang benar-benar sudah siap-siap pakai Alatnya memang ada wujudnya ya Tetapi jangan lupa sekali lagi Sudah kita warming up Sudah kita siapkan Sudah kita cek benar-benar bahwa alat ini ready untuk dilakukan pemeriksaan Kemudian peralatan automatic injector Ini tentu yang saya maksud adalah satu paket Apa yang dimaksud satu paket? Jadi selain alatnya yang benar-benar ada Kemudian juga alat ini siap untuk digunakan Termasuk di dalamnya adalah injector yang merupakan konektor Penyambung ya Penyambung dari alat automatic injector ini ke vena dari si pasien Kemudian ada siringnya Ini boleh yang single maupun yang double Ini berdasarkan alat yang Anda punya Kemudian juga kebiasaan Anda menggunakannya seperti apa Kemudian kontras media kami sarankan ya non ionic Kemudian fenflon bisa nomor 22 atau nomor 20 geus Kemudian kapas alkohol, plaster, tourniquet atau stewing Kemudian NACL Kemudian obat-obat emergency Dan jangan lupa oksigen Oksigen harus kita cek Kadang-kadang mentang-mentang ada tabung oksigen Kita merasa alat itu benar-benar sudah bisa dipakai Faktanya kadang-kadang ternyata begitu kita pakai Oh ternyata sudah habis Nah itu jangan sampai terjadi Oleh karena itu setiap pagi harus kita kontrol Sudah berapa persen digunakan Tinggal sisa berapa Kemudian kita prediksi apakah mencukupi dalam perjalanan sebanyak hari itu Kalau memang stopnya sudah sedikit Maka harus Anda siapkan cadangan Di layar monitor bisa Anda lihat Ini adalah beberapa contoh gambar dari alat dan bahan yang sudah kita sebutkan Ada gambar alat CT scan Kemudian ada injektor otomatik Dengan dua syring Dan juga ada layar monitor Tempat di mana kita nanti akan nyeting Nyeting berapa tekanannya Berapa waktu yang akan digunakan Nah Anda bisa lihat Pada layar monitor yang saya lingkari Itu ada angka satu dan dua Itu menunjukkan dari syringnya ya Karena ini pada gambar adalah contoh dari injektor yang double syring Nah double syring ini artinya Penempatannya yang nomor satu Syring yang pertama itu untuk bahan kontras Kemudian syring yang kedua ini untuk cairan Flashing ya Dalam hal ini kita menggunakan cairan NACL Nah kemudian yang baru muncul Ini adalah gambar contoh dari bahan kontras non ionic Ini ada macam-macam dari berbagai merek ya Sekali lagi ini bukan promo Ini segedar contoh dan kebetulan referensi yang kami miliki Ada tiga gambar ini ya Silahkan Anda memilih sesuai dengan kebiasaan yang Anda gunakan Tentu saja ini juga harus sudah disepakati Dengan dokter ahli radiologinya Sehingga nanti apabila terjadi apa-apa Kita bisa berkoordinasi cara menyelesaikannya Baiklah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Kita lanjutkan peralatan dan bahan Nah itu ada jarum kemudian ada alkohol swab Ini adalah kapas alkohol Nah zaman sekarang ini memang sudah cukup serba praktis ya Ini sudah disiapkan Sudah ada yang menjual dalam bentuk saset ya Alkohol swab Kalau zaman dulu ketika saya kuliah Bikin sendiri ya Kapas ya kemudian dicampur dengan alkohol Anda bisa perhatikan disitu juga ada Alat untuk stewing ya Tornicate Kemudian itu adalah contoh dari botol NACL Dan yang terakhir yang tadi sudah sampaikan Adalah oksigen Jadi bukan tabungnya Tetapi tabung beserta isinya Yang memang benar-benar siap untuk digunakan Ketika dibutuhkan ya Jadi oksigen ini kita siapkan Tidak selalu dipakai Tetapi apabila pasien mengalami sesak nafas misalnya Dipandang perlu Ini butuh Maka harus kita gunakan Nah Inilah contoh penempatan dari alat ya Yang akan kita gunakan Pada saat menjelang pemeriksaan CT scan Ada pada satu troli Sehingga kita bisa mudah memonitornya Di sana juga ada Sarung tangan ya Handscun yang Disposibel ya Sekali pakai Kemudian ada Handscrub juga Itu yang warnanya hijau Kemudian ada bengkok Nah beberapa yang lainnya Tadi sudah kita sebutkan Sahabat-sahabat Radiographer Yang super Anda bisa berhatikan di layar monitor Ini strategi manajemen penempatan peralatan ya Sehingga nanti ketika kita membutuhkan alat-alat tersebut Atau bahan-bahan tersebut Lebih mudah Nah ini kita tempatkan dalam lemari ya Kemudian yang mobil Maka kita gunakan troli Ini penampakan secara umum Dari pesawat CT scan Kemudian Roli Tempat alat dan bahan yang sudah mau digunakan Ada tabung Jadi ini view secara umum Dari sebuah tempat ruangan Ketika kita akan melakukan pemeriksaan Dan dinyatakan sudah siap Kalau misalnya kita sebagai radiographer pemula Yang kadang suka lupa Tidak ada salahnya Kalau misalnya kita memiliki daftar ya Memiliki list Sehingga nanti tinggal dicontreng Mana yang sudah Mana yang belum Sehingga nanti lebih mudah Mengidentifikasi Alat dan bahan Yang belum siap Dan itu nanti bisa kita antisipasi segera Bisa kita carikan solusi Sehingga ketika pasien sudah di atas meja pemeriksaan Artinya benar-benar sudah tidur Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Setelah persiapan alat dan bahan Maka berikutnya adalah Persiapan pasien Sebelum dilakukan pemeriksaan Yang pertama Pasien diinstruksikan untuk Memeriksakan kadar orium dan kretinin darah Artinya apa? Pasien melakukan pemeriksaan di laboratorium Apa yang diperiksa? Kadar orium dan kadar kretinin Nah setelah pasien menyerahkan hasil laboratorium tersebut Lalu dilakukan penghitungan GFR Apa itu GFR? GFR adalah Glomerular Filtration Rate Jadi berdasarkan hasil lab tadi Orium dan kretinin Nah nanti data ini yang kita input pada aplikasi GFR Nah nanti akan ketahuan Apakah pasien ini masih bisa dilanjutkan pemeriksaannya Ataukah harus ditunda? Ataukah harus tindakan lain? Supaya pemeriksaan tetap bisa berjalan gitu ya Nah ini semua harus kita siapkan betul-betul Dan jangan sampai terlewat Selanjutnya adalah Barium sulfat oral sejumlah 75 mili Ditambah air minum sejumlah 425 mili Sehingga totalnya adalah 500 mili cairan Harus diminum habis oleh pasien Anda lihat Ini adalah contoh dari barium sulfatnya Cukup 75 mili Jadi bariumnya 75 Sedangkan yang 425 adalah Air minum biasa Air minum putih atau air minum mineral Sehingga totalnya adalah 500 cc Nah yang sejumlah 500 cc ini Harus diminum Sangat disarankan agar dihabiskan Kenapa? Karena ini akan membantu sebagai Kontras yang akan mendahului Sebelum dilakukan scanning Nah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Alternatif lain Ketika misalnya kita kesulitan mendapatkan barium sulfat Nah di beberapa tempat kadang-kadang Oh saya tak punya barium sulfat gimana dong? Maka ada alternatifnya Bisa menggunakan bahan kontras water soluble Berapa banyak? Cukup 10 cc saja 10 cc kemudian dicampur dengan air mineral Sejumlah sejumlah 490 cc Supaya apa? Totalnya menjadi 500 cc ya Nah lalu kemudian 500 cc tersebut diminumkan Setelah itu pasien diinstrusikan untuk puasa Berapa lama? 4 sampai 5 jam Ketika pasien itu datang pada saat sesuai dengan perjanjian Pasien harus mengisi inform concern Persetujuan melakukan tindakan CT scan Kemudian pasien dilakukan anamnesa Dan isi dari anamnesa ini biasanya adalah Mengenai riwayat asma Atau penyakit lain yang diterita oleh pasien Atau mungkin juga mengenai riwayat alerginya Terhadap obat-obatan yang diminum Atau makanan laut Di tempat kami yang melakukan anamnesa Biasanya dokter ya Terutama PPDS Yang sudah mengikuti program pendidikan dokter spesialis Kalaupun misalnya tidak ada dokter Biasanya didelegasikan kepada perawat radiologi Karena anamnesa ini harus memiliki keterampilan juga Kemampuan bagaimana ia melakukan proses interview Penggalian ya informasi Yang kemudian nanti dicatat di sebuah formulir Yang sudah disiapkan Sehingga nanti hasil anamnesa ini menjadi Satu bahan ya Rujukan pertimbangan ketika dokter melakukan proses analisa Termasuk kita Kita juga ikut membaca hasil anamnesa tadi Apakah pasien ini ada riwayat alergi atau tidak Nah ini harus kita sikapi ya Berdasarkan hasil anamnesa tadi Kemudian apa yang harus disiapkan oleh pasien Sesaat sebelum pemeriksaan Yang pertama instruksikan pasien untuk mengganti pakaian yang telah disiapkan Baju pasien ya maksudnya Kemudian tanggalkan seluruh pakaian Kecuali telana dalam Berikutnya adalah melepas seluruh benda logam Yang melekat pada tubuh pasien Apa itu misalnya? Misalnya kalung gitu ya Itu harus dilepas Kemudian berikan air minum kurang lebih 100 ml Ini air minum yang dimaksud adalah air minum putih saja Ya air minum putih Kemudian Tujuan dari air minum tadi adalah Sebagai marker ya Marker lambung Pasien juga perlu diberikan Pembelajaran atau edukasi Sebelum pemeriksaan Apa saja poin-poinnya harus disampaikan kepada pasien Yang pertama Kita memberikan penjelasan mengenai jalannya pemeriksaan Kenapa? Supaya pasien tahu Dia bisa meraba-raba kira-kira seperti apa sih pemeriksaannya Nah kita kasih gambaran umumnya Kemudian juga kita beritahu mengenai instruksi yang harus dilakukan oleh pasien Tarik nafas Keluarkan Tahan Kemudian nafas biasa kembali Nah ini tidak cukup dengan menginformasikan Kalau perlu langsung dibuat simulasi Di uji cobakan kepada pasien Sehingga pasien-pasien tersebut benar-benar memahami Apa yang kita jelaskan tadi Jadi mengenai apa-apa Tarik nafas Keluarkan Tahan Dan nafas kembali itu Sebaiknya di uji cobakan Atau disimulasikan Selain itu kita juga menceritakan Atau menyampaikan sensasi yang mungkin dia alami ketika bahan kontras itu masuk ke tubuh pasien Umumnya nyeri di awalnya Kemudian rasanya dingin Kemudian lama-lama hangat ke seluruh tubuh ya Ke seluruh badan Bahkan dari pasien yang saya jumpai Beberapa Kadang merasa seperti dia ngompol gitu Tapi sebenarnya itu cuma perasaan Faktanya tidak gitu ya Itu juga bisa kita informasikan Supaya nanti pasien tidak kaget Kemudian kita juga memberitahu kepada pasien Agar pasien menginformasikan kepada petugas ketika ada sesuatu yang Dia merasa tidak kuat ya Nanti tinggal memberi kode Karena sebenarnya kita sebagai petugas radiografer Terus memonitor setanjang perjalanan pemeriksaan ini Sehingga apa pasien tahu, paham, mengerti Sehingga nanti bisa kerjasama dengan kita Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Pending juga menjadi perhatian adalah Papan informasi yang Seperti contoh di layar monitor Bagi wanita hamil yang akan di CT scan Harap lapor kepada petugas Ini penting ya Ini terkait dengan proteksi radiasi Kalau bisa tulisannya besar Sehingga semua pasien membaca Memastikan mengetahui Kalau misalnya dia hamil dia harus lapor ke kita Ke petugas Baik itu petugas administrasi, perawat Atau ke kita langsung Supaya nanti apa? Kita sikapin Nah, berikutnya adalah Ini merupakan ruangan Tempat sebagai persiapan pasien Di dalamnya ada di sebelah kanannya Itu adalah contohnya Contoh termasuk Setelah pasien dilakukan pemeriksaan Maka dilakukan observasi Nah, ruangan tadi adalah ruangan observasi Ini tempat ganti pasien ya Tempat ganti baju pasien Itu ada tiang baju pasien Kemudian ada korsi untuk duduk Kemudian ada tempat baju yang sudah kotor Kemudian ada tempat sampah Kalau misalnya si pasien ini ada sesuatu yang ingin dibuang Misalnya tisu dan sebagainya Dan yang sebelahnya lagi adalah Baju apron ya Baju seberangkat proteksi radiasi Ini sudah kita siapkan semua Sehingga ketika kita membutuhkan Pisa segera kita gunakan Demikianlah pembahasan kita Mengenai pemeriksaan CT Scan Hal-hal yang harus dipersiapkan Mudah-mudahan yang sikat ini Bermanfaat untuk Anda Prinsipnya persiapan pemeriksaan tadi Sama Ya, sama Oleh karena itu secara general Itu standar yang harus Anda siapkan Mudah-mudahan bermanfaat Bermanfaat doa saya Kita bisa bertemu kembali di session berikutnya Dengan materi yang berbeda Oh ya, bila Anda merasakan ada manfaat Dari materi tadi Silahkan Anda like Dan kalau Anda berharap Supaya materi ini juga bisa dimanfaatkan Oleh kawan-kawannya lain Silahkan Anda share, Anda bagi Dan mudah-mudahan Anda juga berkenan Untuk mensubscribe channel ini Agar channel ini tumbuh, berkembang, besar Dan semakin memberikan manfaat kepada banyak pihak Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Atas perhatian dan kerjasamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax